Pemirsa diduga mempromosikan judi online, Baris Krim akan memeriksa Wulan Guritno pada pekan ini. Sementara itu, Menkom Info Budi Ari Setiadi mengusulkan Wulan Guritno menjadi juru kampanye anti-judi online. Sementara itu, Menkom Info Budi Ari Setiadi mengusulkan Wulan Guritno menjadi juru kampanye anti-judi online. Sebelumnya, artis Wulan Guritno sempat terseret dugaan kasus promosi judi online. Pekan ini, Baris Krim Poli berencana memanggil Wulan Guritno untuk dimintai keterangan terkait dugaan promosi judi online. Diartipit siber Baris Krim Poli Brigjen Pol Adi, Vivid Agusti Adi Bakhtiar mengaku telah menelusuri situs judi online yang diduga dipromosikan. Penelusuran ini akan menjadi bahan pemeriksaan. Terkait masalah influencer, sudah jelas kemarin ada beberapa nama yang viral, tentu akan kami tidaklah judi. Oke, akan kami tidak lanjutin. Dan kalau memang nanti terpenuhi unsur pidananya, pasti akan kami proses. Ada datanya di kita. Yang jelas yang viral-viral itu kemarin, itu sudah masuk dalam pantauan kita. Makanya kita himbo jangan sampai ada lagi. Cukup saja yang kemarin, yang kemarin pun akan kita lakukan pemeriksaan. Kita akan melakukan panggilan, kerenifikasi. Kalau memang terpenuhi, akan kita proses. Sebagai genderamperan terhadap judi online, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia melaporkan puluhan publik figur ke Baris Krim Poli karena diduga mempromosikan judi online. Dari 26 orang yang dilaporkan memiliki latar belakang yang beragam, termasuk penyanyi, komedian, dan juga pemain film. Mereka dengan secara sengaja dan sadar dengan modus game online. Maka memang penting tadi kami beri solusi dengan tahun-tahun penyidik terkait dengan maksud ataupun tujuan ataupun terkait dengan definisi berkenan dengan judi online dan game online. Kompas, kompas. Maka mempakati bahwa apa yang dipromosikan itu adalah bagian dari judi online. Banyak ya, ada 26 orang, tapi video sudah beredar. Ya salah satunya Wulan Gwilidno, kemudian ini rata-rata ada artis penyanyi, kemudian ada komedian. Sebelumnya, jajaran Polda Jawa Barat menangkap sejumlah selebgram lantaran mempromosikan judi online. Dari pekerjaan endorsement mendapatkan upah 200 ribu rupiah untuk satu unggahan. Berdasarkan keterangan, para tersangka sudah bekerja selama 2 bulan dan mendapatkan penghasilan sekitar 1 juta hingga 3 juta rupiah. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi